Assalamu'alaikum, jumpa lagi arek traveling, arek jalan-jalan Kali ini saya kembali lagi ke Amsterdam ya Mengunjungi museum, kali ini nih museum yang sangat terkenal di Belanda Dan juga di Amsterdam pastinya ya, Reich Museum Atau museum kerajaan kalau gak salah artinya ya, yang terletak di Amsterdam Ini museum kalau gak salah yang terbesar juga ya, kalau gak salah di Belanda Dan koleksinya cukup banyak, macem-macem Saya sudah pernah kesini sebelumnya, kita coba hunting ya Ada barang-barang berbau Indonesia apa nih di museum ini Pastinya salah satu koleksi yang terkenal di dalam ini adalah dari pelukis Rembrandt ya Nanti kita lihat di dalam ada apa aja ini ya Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, ikutin perjalanan saya hari ini Mengunjungi Reich Museum di Amsterdam, ayo rek Jadi museumnya cukup gede kok dari luar ya, rek Dan ini terletak di depannya Museum Plain Jadi kalau ke Amsterdam tinggal cari yang jurusan Museum Plain Sampai kesini Nah ini kita mau ke ASEAN Pavilion dulu ya Nah ini Temanya Ini tentang Sekarang ini kan Temanya ini tentang Slavery Atau slavery Atau perbudakan Jadi di museum ini tuh punya tema masing-masing Sesuai dengan waktu ya Artinya mereka ya ganti-ganti temanya Begitu juga koleksinya yang ditampilkan ya Saya lagi nunggu istri saya Dia mau nyewa audio phone Nanti kita masuk ke dalam sini Ya ini bagian di ASEAN Pavilion ya rek Banyak lukisan Sekali lagi lihat-lihat lukisannya Mungkin ada yang berhubungan sama Indonesia juga ya So far sih Patung-patung Kebanyakan dari Itali ya Yang sejarahnya sih jujur saya kurang begitu tahu juga sih Tapi banyakan barangnya dari Itali ya Ini keramik Dari Itali juga Dan Spanyol Oke Ini barang-barang dari bronze atau perunggu Dari jaman renaissance Roman statue ya Yuk kita jalan Ke tempat lainnya Ini ada lukisan ya Menceritakan tentang Ketika Spanyol itu datang ke Sentral Amerika Dan juga Karibia ya Jadi bisa lihat ini Apa namanya Warga-warga asli sana Yang kebetulan telanjang ya Dan Ini disini Bisa dilihat nih Pasukan Spanyol Yang datang menyerang mereka Ini konon katanya salah satu lukisan yang pertama kali menggambarkan kejadian itu ya rek Ini ada lukisan tua rek Tentang penyerangan di Utrecht Tahun berapa nih 1400an ya Unik sih lukisannya Dan penyerangan ini gagal ya rek Ini ada baju perang rek Jaman dulu dari besi Dari tahun 1400an ya Dan ini perisainya Ini topinya Dari besi Ini tuh ada Ini ya Pisau Ini sih dibilang Beratnya ini 11 kilo Baju ini Berat juga ya Dan ini ada peta Amsterdam ya rek Di tahun 1500an Luar biasa 1500an Mereka sudah bisa bikin peta Kayak gini Keren ya Ada kanal Dan juga laut Ini ada lukisan yang cukup unik ya rek Menggambarkan Ketidakpatuhan Umat-umatnya Nabi Musa ya Kalau versi Islam atau juga Mungkin Versi katolik juga ya Seperti ditulis Di keterangan ini Jadi mereka Ketika Nabi Musa pergi Mereka justru menyembah Ini ya Apa namanya Patung sapi emas ya Jadi ini Kurang lebih lukisannya Menggambarkan itu ya rek Nah ini Nabi Musa Ceritanya lagi Baru selesai Dan dia Melihat Umat-umatnya lagi Tidak patuh ya Cukup unik nih lukisannya Ini ada lukisan Mari Magdalena ya Yang dilukis di tahun Berapa nih 1400an ya 1400an akhir Yang dilukis di tahun Nah ini kita sekarang Ke bagian special collection Kita lihat Ada apa aja Di dalam Jadi ini bagian Ini sebagian Favorit saya ya Karena saya suka Kapal-kapal tua Bisa lihat Di sini ya Ini ada Macem-macem Replika Kapal tua ya rek Wow Sebentar ada tulisannya nih Ya jadi Kapal-kapal dari tahun 1800an ini rek Dari berbagai macam jenis Mulai dari jenis kapal perang Maupun kapal dagang Ini jenis-jenis kapal Depannya kapal Macem-macem Ada yang warrior Ada yang dewa Ada yang hewan juga ya Kayak ini Lasinga Lasinga Lalu ini Dari prince oranye Bentuknya Jadi di depan kapalnya Nah ini rek Dari samping kapal-kapalnya Keren-keren rek Replikanya nih Ukurannya Mulai dari yang kecil Ini perbandingan sama jari saya Sampai yang besar sana rek Unik dan klasik ya rek Ini model katanya dengan 58 meriam ya Wow keren rek Kalau yang suka Kapal-kapal tua gini Bisa nonton filmnya ini ya Judulnya tuh master and commander Jadi promo film saya Detail banget rek Bisa dilihat Ini bisa dilihat ya Ini ada mercusuar Yang dibikin di Eindhoven Terus dibawa Ke Indonesia Ke Sumatera rek Dan ketika Gunung Krakato meletus Ini dia Masih tetap Berdiri tegak ya Maupun ada tsunami Keren Jadi ini Replikanya rek Dan ini dibikin Tahun 1800an ya 870 Ini terletak di Sumatera rek Wow Dan ini yang diletakkan Di Jawa Tahun 1870an Nah ini Kapal dengan ada ininya ya Apa Orang-orangnya nih Dibuat dari hologram Nah itu yang unik ya Ternyata kalau di kapal tuh Kalau WC nya tuh ada di depan Re Tuh Dan di kota gitu ya Bisa dilihat orangnya lagi Dan ini bagian kapalnya re Dan juga itu ya Bagian-bagian Kelasnya ya Di sisi lainnya seperti ini ya Jadi tuh kayak Kapalnya kayak dibelah gitu Jadi bisa kelihatan ya Di dalam itu Ya Bagiannya ada Yang untuk ternak Kapten kapalnya Di sebelah situ ya Artinya petinggi-petinggi kapalnya Dan ya Yang lain-lain Kelasi-kelasinya Re Dan itu tadi WC nya ada di depan Re Dan ternyata kapal-kapal ini Ini kapal-kapal VUC Re Dan Kalau dilihat dari tadi Yang bagian pertama saya kasih lihat Ini bagian-bagian yang paling akhir ya Kapalnya Karena Makin kesini tuh kapalnya Makin besar ya Re Karena kenapa ya Itu tadi muatannya bisa lebih banyak Sementara kalau kapal yang Awal-awal ini Nah kapal-kapal yang datang ini Kurangnya masih kecil-kecil Ini masih Baru pertama kali datang dulu Nah ini model-model kapal ya Dan ada yang Unik Kelihatan gak tuh Namanya Rio Banda ya Kapalnya ini ya Dan ini kita kebagian Senjata-senjata ya Pistol Zaman dulu Lalu disebelah sini ada Senapan Senapan zaman dulu Ada pedang juga Ada pedang juga Dan ada keris Dari abad ke-17 Tidak dijelaskan ini Milik siapa Yang ini Lalu ini ada Keris Yang Was presented with his Kasel Jadi dihadiahkan dari Mangku Adi Ini ngerat ya Ruler of Pamekasan Ini judulnya Dapat dari Hadiah Sementara ini Sultan Madula ya Kepada Raja Ada William pertama Hadiah juga Keris ya Raja Dari Madura Ternyata Kalau yang ujung itu Dari Sumatera Yang dua ini Dari Madura Cantik sekali Kerisnya Dan ya seperti ditulis Ini dihadiahkan Jadi itu ada Pelayar terkenal Belanda ya Namanya Michiel der Witter Ini ada Senjatanya Dan ini Ada yang unik Yang menarik Pelatihan saya adalah Pedang-pedang Bisa dilihat Kurannya gede-gede Lihat nih Tangan saya aja Segini Lihat nih Ini pedangnya Gede-gede Ukurannya Lihat itu ya Gagangannya Segini Gede banget Tangan saya Cuma segini Nah ini juga Ada ini ya Apa Baju kesatria Yang digunakan Ketika pemakaman Michiel der Witter Itu juga ada tuh Keren ya Ini juga nih Lebih komplit Bahkan dari kaki Dari sepatunya Sampai atas Nah disini Banyak keramik-keramik Keramik-keramik Biru Saya belum Oh ternyata Dari porselen Dari China Ini sih nilainya Mahal ya Pastinya Kalau ini Dari Daerah Iran Bisa dilihat Bintang Bersegi Berapa? 16 ya Kalau gak salah Dan ini Ya dari Iran Ini keramik-keramik Semua Dan nilainya Saya yakin Pasti Memehong Gak karu-karuan Wah ini juga nih Masih di daerah keramik-keramik Fas Piring-piring Ada juga Alat-alat musik Dari zaman dulu ya Contohnya Ini kayak piano Lalu ada harfah Klasik semua nih Dan ini ada Parada instrumen Dari zaman Dari tahun 1800-an Nah ini ada Perhiasan zaman dulu ya Ada kalung Jinjin Wah ini Mantap Ini kayaknya Berlian punya Dan ini Emas pastinya Ini saya lihat ada Kayak Fauburgie gitu ya Kecil tapi Dan di sebelah sini Ini ada Cincin Bisa dilihat ya judulnya Ring with table Cut Diamonds Jadi Cincin ini Dari 1600-an Ada di lukisannya Rembrandt Tapi tiga Dari Berliannya Hilang Ini ada yang menarik Apakah ini Oh Georgette of the San Sebastian Civic Guard In Rosendal Wow Oke sekarang kita ke lantai selanjutnya Ke lantai Tiga Ini kita langsung Jadi Lantai duanya Kita skip dulu Wow Ini lukisannya Mantap ya Sorry Lukisan di kacanya Dari Dari Mosaik Mosaik Nah Disini Itu Ada Masterpiece Rembrandt Yang Nightwatch Wah Tapi bangunannya Sendiri Keren Oh Ini lagi ada yang Ngelukisnya Lagi ada yang Ngelukis Replikanya Rembrandt Yang Nightwatch Wow Wow Sampai Bayu Keren Dan Lagi Keren Lagi Lagi Sampai Keren Ini salah satu lukisan dari Vermeer ya, salah satu masterpiece-nya, woman reading a letter. Ini the love letter, Rere. The milkmaid, Rere, salah satu masterpiece-nya dari Vermeer. Nah, kalau lukisan ini, Rembrandt punya ini ya. Judulnya saya kurang tahu, tapi ada di keterangan di sebelah sana tuh. Memang terkenal ini ya, kalau Rembrandt tuh lukisannya ukurannya gede-gede. Itu judulnya, the wardens of Amsterdam, bla 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 bla. Ini dia nih. Nah, ini yang night watch berserta keterangannya, Rere. Jadi ini masterpiece-nya nomor satunya, Rembrandt kalau nggak salah tuh, the night watch. Dan lukisannya sendiri bisa dilihat di situ, Rere. The night watch. Sekali ditutup ya, Rere ya. Dulu pertama kali saya kesini bisa sampai deket banget. Jadi ukuran lukisannya tuh memang besar, dan ya ekspresi dari masing-masing tokoh yang ada di dalam itu menarik ya, Rere ya. Dan bahkan katanya sih tuh ada semacam kayak kode-kode gitu deh. Artinya apa, artinya apa, kalau tidak salah sih ya. Saat menarik, Rere. Ini ada kopinya, Rere ya. Kopi of the night watch. Ini betul unik ya, Rere. Awal Nah. Sampai tuh ya. Keser塔. Ha, ha. Gugel lukisannya ini ship cannon ya ini ada lukisannya ini ya Prince van Oran ya kalau nggak salah sini Raja pertamanya Belanda kalau nggak salah ya lalu ini ada perang Spanish flagship during the battle of Gibraltar bisa dilihat cukup detail juga lukisannya ya di tahun 1600-an lihat tuh bisa sampai orangnya bisa sampai terbang-terbang saya dengar kurang jaman dulu di kapal terima kasih 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 Ini cerita yang protestan dan katolik dipisahkan oleh sungai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kapalnya Prince Willen dari Middleburg ke Batavia. Wah berlayarnya cukup jauh juga nih. Jadi ini lukisan tentang pasar Chinese Merchant di East Indian. Kemungkinan sih katanya di Malaysia ya. Ini ceritanya Duta Besar Belanda ke Persia ya, ke Isfahan. Kisahnya jadi baru mendarat kapalnya, orangnya menuju ke Isfahan di Persia. Terima kasih. 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 Nah kalau ini bagian antara hubungannya Kerajaan Belanda dengan Kesultanan Usmani di Turki. Ini gambar dari Sultan Mahmud I. ini pemandangan Istanbul jaman dulu. Ini pemandangan Istanbul jaman dulu. Terima kasih. Ini lukisan dari Patrona Halil ya. Terima kasih. Ini salah satunya ada lukisannya Sultan Ahmed III. Ya. Kayanya ini nih deh. Kayanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini bajunya Pangeran di Jawa jaman dulu ya. Ini lukisan tentang Mangkun Gorompat. Ini lukisan tentang Mangkun Gorompat. Nah di sini ada ini ya patung-patung mozaik mungkin. Atau apa sih namanya nih. Miniatur ya. Dari pasar jaman dulu. Ini ya berlian dari Banjarmasin. Lalu ini lukisan ini ya tentara Kenil. Dari Ghana. Yang ternyata ikut perang di Indonesia. Di Aceh ya. Jadi ternyata tentaranya tuh ada yang dari Ghana ya. Dan di belakang saya ini ada lukisan yang cukup bersejarah ya. Tentang apa namanya penangkapan Pangeran di Penugoro ya. Tapi versi Belanda. Yuk kita lihat. Di sini diceritakan ya penangkapan di Penugoro. Ya. Dituliskan bahwa Pangeran di Penugoro ini menyerah. Menyerah gitu ya. Datang untuk menyerah. Which is kan sebenarnya tidak benar ya. Tapi ini versi mereka. Dan ini lukisannya ya. Bisa dilihat ini Pangeran di Penugoronya. Datang dengan ya. Seperti menyerah damai gitu. Dan rakyat-rakyatnya ya ada yang sedih ya. Bisa dilihat. Which is sebenarnya kejadian yang sebenarnya kan tidak seperti ini ya. Artinya Pangeran di Penugoro datang. Untuk berunding. Tapi justru ditangkap oleh Belanda ya. Ada versi lain lukisan ini. Perjanjian ini. Yang dilukis oleh kalau tidak salah oleh Raden Saleh ya. Ini yang menulis adalah Lieutenant General Baron Nikola Spineman ya. Yang nulis Nikola Spineman. Ini Pangeran di Penugoronya. Jadi ya digambarkan sih kalau saya melihat sih kayak menyerah ya. Walaupun kejadiannya tidak seperti ini ya. Ya. Feeling saya sih juga sangat tidak mungkin ya. Pangeran di Penugoro yang dalam posisi menang di Perang Jawa. Lalu datang menyerahkan dirinya ke Belanda ya. Sangat tidak mungkin. Ya. Ini ada barang-barang dari Lombok ya. Ada cincin aki. Nah ini ada potret atau lukisan dari Raden Syarif Bustaman Saleh. Atau kalau di sini dikenal dengan Raden Saleh ya. Ini lukisan tentang ini ya. Apa sih. Jalan. Yang dibangun oleh Dandles ya. Ini adalah meriam yang digunakan di Perang Jawa ya. Ini adalah meriam yang digunakan di Perang Jawa ya. Ini tombak-tombak yang katanya sih dihadiahkan ke Gubernur Jenderal Belanda setelah Perang Jawa ya. Jadi diberitakan sekitar 200 ribu orang Jawa meninggal, 15 ribu orang Belanda meninggal ya. Ini dia ditumbak-tombaknya. Ini diorama Belanda di Jepang ya. Karena VOC ini ternyata juga ke Jepang ya re. Ini ketika kapalnya tuh ke Jepang. Lalu yang di sini tuh menceritakan tentang mereka ketika ke Suriname ya re. Ini ada lukisan tentang Perang di Waterloo ya. Lukisannya gede banget. Itu yang di tengah Napoleon ya. Ini ada lukisan dari Willem pertama, Raja Belanda. Ini lukisan dari Louis Napoleone ya. Dan ini adalah Napoleon Bonaparte. Ditulisnya sebagai Kaisar Perancis. Ini ada lukisannya Van Gogh ya. Namanya Le Bluthevang The Mill. Sementara di sini ada lukisannya Van Gogh sendiri ya. Potret dirinya dia sendiri. Ya re, re traveling, re jalan-jalan. Demikian ya episode jalan-jalan di Rijksmuseum atau Museum Kerajaan. Kerajaan Belanda pastinya ya. di Amsterdam. Barang-barangnya cukup banyak, cukup bersejarah. Wah nilainya pasti mahal-mahal ya. Ada beberapa juga barang tentang Indonesia yang cukup menarik pastinya ya. Terima kasih re, sudah mengikuti, sudah menyaksikan. Boleh komen, boleh kritik, boleh saran. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe ya. Ikutin terus. Are traveling, are jalan-jalan. Wassalamualaikum. Boom.